Begitu ketemu orang di luar sana, lupa kesana dukurnya Yang paling tragis lupa sama ayah dan ibunya Sebelum kau memuja ku, tapi bujalah ibu dan ayahmu Karena ibu dan ayahmu adalah utusanku yang terdekat dari ayahmu Tidak ada 38 jenjakan acara, dari meredong-gedongan, dalam kandungan Ada serapan, ada pendak sidi, banyak Yang ingin kebali, ingin banyak sampai 1938 Sampai ya Mungah Raja Siwale, kemudian Mo' Pangur ya sampai yang terakhir yaitu penghidupan kandron ya jadi itu bahaya jawa tidak begitu kalau Pak karena yang ada di Bali semua sudah di Jawa Hai itu tapi ya sekarang Hai dokteripun besi kuisnya nung-besi kutong-kutong Hai yang kandungan nung-kutong-kutong ya apa kebanyakan di depan poni kebando Hai edo-edo uroh bocetanin yang merasa Hai gadis coba begini itu tadi Pak Bimas ya bilang mau kalau ada yang itu yang di sekolah ngomongnya nih yang gede kan gitu ya karena ngomong tuh waduh paling ngeri deh nih saya contohin nih eh ngomongnya apa eh ngomongnya nih ke kancung gitu misalnya ke kancung asal ke kancung kalau anda ngomong gitu ditergirin anak-anak ngomongnya nih kok ngomong-ngomong mama jangan lagi kata anjung ketibaan waktu waktu itu ketibaan waktu gede dikomong 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 waktu itu jangan Allah enggak boleh ya dimarahin banyak kamu lagi ya masalahnya ini yang di belakang rongolnya sering dengar hidup the ngomong dikomong 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 ada ada ini bangun 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 Yang merasa gadis Silahkan berdiri Nah Romo tidak menutup kemungkinan Yang janda juga lompat berdiri Hei Hei Deren-deren Hei Arjuna-Arjuna Romo Gimana engkau sekarang ini Lihat Romo punya jajari Jangan lihat Yang di luar Lihat adik-adikmu cantik Gedari-gedari Romo Jangan kau tinggalkan agama Gara-gara gedari di luar sana Lihat anak Romo Cantik-cantik mereka Pilih satu-satunya Jangan kau tinggalkan Agamamu gara-gara gedari Di luar sana Terima kasih Hei Sahai Saiki Mana ya Arjuna-Arjuna Romo Yang merasa budang Jangan ngonggol Yang bujang-gonggol begini Yang bujang-gonggol begini Jangan balu-balu Jangan balu-balu Romo akan kasih anugrah Sampai Sebelum Romo kasih anugrah Jangan sampai ada ketinggalan Yang merasa budang Silahkan berdiri Yang menjuasa Yang maha Pengasih dan pengayang Hari ini Dia dapat Semoga kalian sukses Menjadi pejabat-pejabat tinggi Di Indonesia Satu lagi Satu lagi Jangan duduk dulu Satu lagi Satu lagi Jangan duduk dulu Wahai Dibadariku Anak-anak Romo Cahayu Duk Bulannya Romo Deleng Deleng we Deleng do Deleng do Kakakmu Ayu apa Ganteng-ganteng Kalo Arjuna Kakakmu ini He Ojo ngantek Larak milik Ojo ngantek Larak milik Menjoboh Benoan kakakmu ini Ganteng-ganteng Ya Ojo ngasi Awak mungkin Ninggal keajaran Luhur Meninggalkan Ayah dan Ibu Menelantarkan Mereka Gara-gara Si Doi Lihat Romo punya Anak Kayak Arjuna Silahkan Kamu pilih Untuk itu Silahkan Nanti Tukar-tukaran Nomor WA Tukar-tukar 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 Ini Tukar-tukar Kenapa Romo Menyampaikan itu Karena Kalo Sambil Sakitnya Disini Disini Sakitnya Kenapa Sakitnya Disini Sudah Disayang Sudah Diopening Dengan Bagus Disayang Dimanjak Begitu Apa yang Berjadi Kalo Tadi Bilang Pel Kalo Sekalang Apa yang Berjumpa Ganteng Begitu Ketemu Orang Di Luar Sana Lupa Yang Paling Trages Lupa Sama Ayah Dan Ibunya Mereka Tinggalkan Dengan Ikaman Dengan Doenya Eh Meninggalkan Ayah Dan Ibunya Ini Yang Parah Dan Romo Sekarang Ini Memiliki Ribuan Titipan Ayah Dan Ibunya Menangis Di Hati Romo Ini Di Bis Sini Tidak Sayang Tidak 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 Damping Pada Mereka Beda Mereka Mereka Gerem Iyo Tidak Tinggal Tidak 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 Iya aku Apa jawabannya Cuma Romo bilang Sakitnya disini Maka tegas sekali Dalam menawa Dharma Sastra Bahwa hidup Warisannya Dijatuhkan Pada anak Bursa yang tertua Anak Bursa tertua Anak lagi-lagi yang tertua Wedok Wedok Kenapa di filosofi agama kita Ditatua Bahwa Singlanan dapat Satikul Singlanan dapat Bersambung Kalau dibalik Adi Lanang nge tegel Acara menteng-menteng Acara pemulihan Adi tegel-tegel Yang Lanang nge tegel Yang wadong Gendong Kalau balik Ini mana Ini sopa Sengaja Anak Adi Lanan Apakah diri Anak Lanang mu Kalau dia Menjadi orang Yang tidak berduit Orang kiri ini sampai di luar sana di beli enak tapi sopo senajari ngopeng nih sen salahi wih si bentuk diopeng sih tetanah hijau rumah dikei sandana kei rumah kei tanah begitu merantau di Jakarta terus teko teko ngetok pintu karena maka ikan swastiatu jawabannya assalamualaikum yang memilih hai 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 di luar sana hai 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 haiרי Hai kursi ini mbogipat Hai dengue dekat Hai mah mau dukau woy kaya umat setan sejarah tepuk tangan-tepuk tangan akhirnya apa daripada awal ini terus akhirnya bapak dan mama langsung ini yang kejadian dan untung aja di hingga kenapa di sini Hindu Jawa, Hindu Bali semuanya telah seradah latinat dalam menawa Dharma Sastra pasal 104 bahwa kekurusan jadi alihwa jadi jalan balik ini adalah pengaburan budaya untuk melemahkan anda untuk melemahkan anda pengaburan suatu budaya kemudian bagiannya juga begitu yang lain yang dapat setikul berarti dua ya yang pada saat gendong berarti satu ini sudah ngomongin masalah pelacara kalau masyarakat tuanya apa etikanya wah banyak Romo punya anak di Gampung Timur wah banyak dari kecil aja itu diajarin sama dengungan kita orang tua kita bener ya bayi baru kecil baru nah akhir itu udah sabun siramin bener gak? sabun aja bener gak? eh cari sirop bener gak? karena kita menanggap si bayi ini adalah lukur kita oh sit sih makanya kita ngomongnya nih kalo ya kayak lo bahasa jawa ini kelopo inji tidak bocahikan tidak bocah misalnya IJ plus satu apa menemukan baru sekolah gak jelok ibu-ibu sekarang itu beda tapi lebih parah kebalik mamanya sih belum ngopeli anaknya ini kebalik anaknya sih ngopeli mamanya apa yang ini dia? mamanya deh dek cekone banyuan banyuan sama mamanya jika anda becah dek apa? namanya buk timpi peh mamanya ngopeli anak? bukan anak ngopeli mamak kok begitu? nam timpi nangis kalo mamanya ngelok mam? mam? cekone banyan cekone banyan mam? mam? cekone banyan cekone banyan mam? mampuannya sebagai guru yang lalai terhadap anaknya begitu kenapa? matri diwabawa matri diwabawa matri diwabawa matri diwabawa matri diwabawa guru kita yang begitu maha kuasa dari disang yang udhi waksu memberikan tatwa memberikan segalanya itu guru kita, yang tentu apa? Fitri Dewa Bawa, apa itu Fitri? Leluhur, siapa yang leluhur kita? Bapak Ibu Mbak Buyur, itu leluhur kita, guru, kenapa? Itu yang leluhur kita susah, beliau magai, susah kita mencapai beliau, makanya diperlukanlah seorang Fitri Dewa Bawa, yaitu apa? Leluhur, siapa leluhur kita? Ya, hanya ada ibu, karena diberikan dikatakan, sebelum kau memuja ku, tapi bujalah ibu dan ayahmu, karena ibu dan ayahmu adalah putusanku yang terdekat dari beliau, jangan main-main dengan anak-anaknya ibu, nah sekarang kembali ke ayah dan ibunya, sudah nggak menjadi guru yang terdekat? Ya orang, itu kali, kali semuanya teman-teman itu ya, semuanya teman-teman itu ya, jadi begitu hebatnya ajaran leluhur yang diberikan kepada kita, dari kecil tidak disuruh berbahasa dengan bagus, karena untuk etika, di ngomongin etika, banyak orang kita yang sudah kehilangan etika-etika itu, karena di dalam utama meja dikatakan ada tri mandala, utama mandala pemujaan pada desa yang menjiwasi, magia mandala hubungan kita terhadap sesama, rumah, misto mandala adalah belakang atau kandang, benar nggak? ini adalah utama main mandala, di sana itu magia mandala, sebenarnya darmojano di sana, nah, di dalam tubuh manusia ada tiga aksara, ang-ung-mang, ang-brama-ung disitu, mang-iswara, mang siapa? mangku, makanya mang, apa warnanya putih, makanya mangku-mangku putih, asara mang, eh, jadi kalau mangku harus putih-putih, seperti itu, karena sebagai, iswara, nah, jadi, ketika sekarang, dalam tubuh kita ini ada mandala, utama mandala kepala, mandala dari cekokin dulu sampai udel, itu mandala, misto mandala dari udel ke bawah, itu misto, tapi yang banyak seradahnya ini, hajur, ya, banyak yang seradahnya hajur, tidak bisa, apa, mengetahui dari tri mandala itu, ini, contoh, ini, contoh, ini maaf, diajari di mandala, promo tidak bermaksud, tanda putih negatif, tapi untuk memberikan seradah, kebetulan promo ada di utama mandala dan udelnya, karena tidak boleh sebenarnya, misto mandala ini dari udel ke bawah, madia mandala dari udel sampai cekokin bulu, dari cekokin bulu ini, utama mandala kepala, ketika, di sini, ke bawah adalah api-api asmara, api arogan, itu dari udel ke bawah, makanya ndok leh, oleh, kendok, ojo joh lanan api ke bawah, salah-salah lentesu soalnya, nah, utama, sama, di udel mandala ini berterut, karena banyak kesini, di sini ada putih bekerja, utama mandala adalah koran, jadi, kalau ngomongi elektika, di luar rencana banyak, iya iya sudah tahu maaf misal rudal ini isinya kendalifan betul nggak tapi jemur lagi cekong gulung bagaimana itu pertarung mau kurang untuk memberikan anugerah atau memberikan citar suci nya ya ini kok udah tahu mister mandarin dari bawah udang ke bawahnya harus pangpangannya pun tingginya segini tapi kenapa yang namanya mister bawah itu sepatu jemurnya nunggur gendeng bisa kajari bakal ada celana celana kerjanya yang dari lada dalam etika sudah inilah satu pengaburan budaya yang untuk melemahkan anda terus sekarang dalam web dari katakan utamu mandarin sebagai ulu kita adalah etan kalau mandarin ada etannya ada ya etan iku etan kalau lor yoran etan kalau lor itu mendalui utamu lagi kalau beda etan di suara iya kan lor bisnu ersanyu disana para dewa jadi etan kawani lor ini utamu mandarin tapi dimana banyak pengaburan budaya mboh sopo si ngongkong bisneng bisneng etan ki ulu karun lor ki ulu si bidang ulu ki dias dimana pulun ni kok ngadep ki dun kalau itu kalau di bahasa di luar sana namanya kuai at mau kuai at iya lebih dari kuala kalau di beda kita alpakel kalau bahasa Bali namanya apa ya mudah-mudahan disini gak ada sopo sinduru ngadep hidul karun ngadep kulong ngacong jong ngacong ojo 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 jong ngacong ojo ini menurut sastra ini sudah kebalik ini yang berumah maksud pengaburan satu budaya dimana dimana anda dilemahkan gitu janganlah ya jadi ingat itu menurut edika saja sudah pasal jadi apalagi tak tuanya ya pas raman gimana jalan akib akib ya pas raman akib kemudian periwonan akib periwonan akib ini kemudian fitra punjati nah romo ngomongin sekarang bagi yang sudah dientas-entas jangan dikirimin doa fitra puja betul masalah ini bapak 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 dikirimin fitra puja langsung romo kakek di romo anjalannya ngentas bapakmu benung enggak menurut dodoknya dia malah ditarik tarik kalau orang baru meninggal namanya prete orang meninggal ini belum diapain makanya prete ya preta nah ini terus preta itu seperti apa mau preta itu ya seperti bundelana sundan bolong kemudian kecocong gitu 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 itu peta yang belum dibersihkan kalau sudah di ngaskar namanya fitra peta fitra peta fitra namanya nah kalau sudah diadet fitra kalau sudah di roras atau sudah diintas bersih ya itu namanya dewa fitra asal kata dari mana dari mereka ketika dewa ya dewa itu sinar suci desanya yang diwasa ketika desanya yang diwasa turun menjelma menjadi manusia itu disebut dengan awata awata makanya ketika leluhur kita dulu yang mengajarkan kita juga menjadi dewa makanya disebut dengan dewa di jadi yang sudah entas jangan dikirimin fitra puja ramah udang musuh gantung danem torgantung eeeh tidak ditutup menek udang main pranya dikirimin fitra puja jadi paham ya yang kalau sudah diintas meras sudah dihadang atau dikirimin fitra puja karena banyak di sementara miur jawa di lampung nimur sudah di tes tidak boleh kirimin aja berterimantram suri dading nama siwaya ada sambang tangan ingang mangi wang yang benar ya sambang tangan ingang mangi wang yang artinya saya berkeyakinan dan berkembilian teguh Tuhan saya namanya siwaya ya ini ya sudah nantuk romo seperti kriip kriip nah terus apa lagi masalah tatua nanti bisa bisa lewat pasraman tapi kalau romo harapkan karena ada suatu apa ya seorang ahli yang bersama mengatakan bahwa orang bali ini memang tidak begitu banyak baca berda tetapi mereka sebagian desa sudah menjalankan baca berda ini yang membuat romo sedikit kenapa karena memang benar kata susilanya apanya gitu nah maka dari itu dari mana mereka belajar belajar pada pasraman utama yaitu pekeraman yang disebut dengan keramu banjar keramu desir jadi kalau ada umat hindu romo hidu jawa khususnya jangan takut bikin keramu atau uger-uger awed-gawe kata banjar kenapa romo sudah banyak sekarang ya melihat perbedaannya ada yang punya keramu nerga dan dari sana ada satu penghuban satu kekuatan yang saling meningkat kemarin di warsobo itu tidak ada jadi mereka masing-masing begitu romo bikin satu penghuban atau disebut dengan suka buka begitu ada orang mati sum lima ribu perak jadi ada tujuh ada ada tujuh kelompok indu kita jadi yang tadi masih begitu saudaranya meninggal yang yang 10 orang itu yang 10 orang itu tapi dengan adanya pemhuban atau banjar yang orang bangun ada satu meninggal disitu melihatlah persatuan disitu ada saling menguatkan sama dengan hari ini oke nah mungkin itu saja karena ini romo kayaknya ngapa melihat juga sudah ngantuk kalau sudah ngantuk begini mau di siapapun wis letway gak masuk masuk di siopoy penganggap kalau kalau menderik di siapapun selamat menikmati